Intro Intro Shalom Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mendengarkan, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita bernyanyi. Terima kasih telah menonton. 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 Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapak kami di sorga, Bapak yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan kasih telah menonton. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan kasihmu Bapak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku akan menonton. Aku akan menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. Tuhan memberi janji bahwa yang akan mereka dapatkan di depan akan jauh lebih baik. Janji Tuhan menjadi semangat bagi Israel dalam menjalani masa sulitnya dalam pembuangan. Sebagai simbol bahwa Tuhan akan benar-benar memulihkan umatnya. Tuhan berfirman supaya Jeremia membeli ladang saudaranya di Anato. Namun pada saat itu Babel sudah mulai mengepung Jerusalem. Artinya jika Jeremia membeli ladang ini dan pada akhirnya nanti Babel penguasa Jerusalem termasuk tanah yang dibelinya oleh Jeremia. Bukankah ini sebuah kerugian namun Jeremia tetap melakukan perintah Tuhan. Dalam doanya Jeremia mengakui bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jeremia percaya Tuhan akan memulihkan bangsa Jehuda dan mereka akan memiliki tanah lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan membuat umatnya diam di tanah mereka dengan tenteram. Tuhan akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Supaya umatnya hidup takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan akan menjaga Israel supaya mereka bertekun dalam anugerah. Dan perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Tuhan tidak akan membelakangi mereka lagi. Dan akan merancangkan kebaikan untuk mereka. Sama seperti Tuhan menggenapkan penghukuman dan malapetaka dahulu terhadap Israel. Maka demikian pula Tuhan akan menggenapi janjinya dan memulihkan Israel menjadi keberuntungan kembali. Sebagaimana Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan pada Israel. Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Umat yang percaya di saat sekarang ini. Meski kita berulang kali berdosa, berulang kali berbuat kesalahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan memulihkan kita, memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian bangsa Israel yang Tuhan pulihkan kembali. Demikian juga kepada kita. Jikalau kita merasa kita dapat ujian, cobaan. Dan kita akan dipulihkan Tuhan. Diberikan jalan dan jalan yang terbaik. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Mari kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penuh belas kasih. Karena Tuhan Allah itu adalah kasih. Oleh karena kasihnya lah kita akan dipulihkan dalam segala hal. Yakin dan percayalah. Melalui iman kita. Sehingga melalui iman dan perbuatan kita. Tuhan akan memberikan janji kepada kita. Baik di bumi dan juga kelak di sorga. Demikian firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapak kami di sorga. Atas firmanmu di pagi hari ini. Biarlah firmanmu ini menjadi kekuatan bagi kami. Yang Tuhan memulihkan bangsa Israel. Sekalipun mereka berbuat yang tidak sesuai dengan kehendamu. Tetapi Tuhan Allah Maha Kasih, Maha Yang Baik. Tuhan pulihkan semua bangsa Israel, bangsa pilihanmu. Terima kasih Bapak di sorga. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firmanmu. Berkati seluruh jemaatmu. Dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan Tuhan menyertai kita. Shalom Horas. Selamat malamu. 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 Selamat malam. Selamat malam. Selamat malamu. Selamat malamu. Selamat malamu. Selamat malamu.